Intro Hai Taurus, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot Semoga saya selalu, kali ini kita ketemu lagi untuk Reading Energy Full Moon Yang terjadi tanggal 10 Oktober 2022 di Aries Artinya di area takdir ya, atau kampung halaman, atau pelepasan Ini adalah periode selesainya, problema kehidupan kamu selama mungkin 12 tahun belakangan ini Atau 12 bulan belakangan ini Oke Taurus Dan energi ini adalah energi batin Apa yang kamu rasakan 30 hari sebelum tanggal 10 30 hari sesudah tanggal 10 Puncaknya ya di tanggal 10, di Full Moon ya Taurus Kita lihat energi Taurus Di Full Moon in Aries kali ini Kalau bacaan ini gak cocok Coba tonton bacaan Zodiac Sun, Zodiac Moon, Ascendant, atau Rising kamu di channel ini Sudah saya post ya, dengan tema yang sama Taurus Oke, 3 kartu Apa yang kamu rasakan? Yang pertama, lag up Yang kedua, to the sea Dan yang ketiga, fork in the road Satu kartu lagi deh, saya penasaran nih Yes, regeneration Ini ada kaitan dengan houses ke-12 Houses ke-12 ya, regeneration ya Jadi Ini ada situasi lag up Seseorang mungkin disini Konsumtif banget terhadap kamu ya Jadi kebutuhannya kamu yang memenuhi Atau Dia belum bisa untuk mandiri Sehingga selalu bersandar kepada kamu Ini bisa saja siapa di dalam kehidupan kamu Bisa teman kamu Pasangan kamu maybe Atau Rekan kerja kamu ya Atau pimpinan kamu Banyak pimpinan yang bersandar terus kepada karyawan sekretarisnya Atau bendaharanya Karena Mungkin rezekinya jadi pimpinan ya Tetapi Kecerdasannya Inovasinya Oke Tidak sebanding dengan Asistennya Oke Jadi Kamu kayak ngerasa Seseorang ini Sangat membutuhkan kamu Dan memang benar ya Disini dia sangat membutuhkan kamu Karena dia belum bisa mandiri Dia butuh support dari kamu Atau bimbingan dari kamu Dan kemudian disini itu sih Kamu sudah terlanjur dalam Koneksinya Hubungannya Atau mungkin kamu sudah Terlanjur Kasihan Sayang Terlanjur mengertilah Kekurangannya Sehingga Kalaupun kamu memilih Untuk meninggalkan Dengan folk in the root Kamu kasihan Sama orang ini Taurus Jadi kamu kayak ngeliat Ini orang mandirinya kapan Ini orang Bisa Pinternya kapan Kamu juga butuh Sesuatu yang baru Kamu juga Merasakan ada langkah baru Kedepannya Tetapi Kamu harus stuck Disini bersama dengan dia Yang selalu membutuhkan kamu Oke Kita lihat lebih deep lagi Taurus Pulmon In Aries Untuk Taurus Satu kartu Six of Cups Yes Seseorang ini sudah lama banget Bersama dengan kamu Six of Cups ini tentang Karma Situation Soul Contracts Dan kemudian ada Ace of Pentacles Wall of Fortune Nasib yang baru Kalau ada takdir yang berputar Kesempatan baru Dan Nine of Cups Dan Ten of Cups Wow Oke Di bottom of the deck Ada Seven of Swords Taurus Seven of Swords ini kan Tentang strategi ya Tentang tindakan yang dilakukan sendiri Kayaknya ada situasi Kamu disini Dicurangi oleh seseorang Jadi orang ini Adiktif banget ke kamu Kedependensi ke kamu Tetapi Satu sisi kamu Kayak ngerasa Dia ini Mengambil keuntungan Sebanyak-banyaknya Dari kamu Tetapi kamu tidak bisa Mendapatkan manfaat Dari dia Bahkan Tidak seimbang Yang kamu dapatkan Dari dia Jadi pada periode ini Kamu berpikir Mungkin kamu harus Mengatur cara Strategi Strategi ini Tujuannya untuk apa Bisa saja meninggalkan dia Melepaskan dia Tapi Walaupun satu sisi Kamu kasihan Tapi mungkin akan ada Yang kamu rasakan Di batin Kasian terhadap diri Kamu sendiri juga Yang selama ini Ya maaf-maaf Kamu kayak dikendalikan Banget oleh dia Oke Kemudian disini Situasinya Ada six of cups Ya Six of pentacles Ada Opportunity Yang kamu Ada opportunity Yang akan datang Pada periode ini Sehingga kamu Merasa ada Pilihan baru Ada jalan baru Untuk kamu keluar Dari situasi Kodependensi ini Ya Situasi kodependensi itu Kemelekatan ya Kalau adiktif itu Kebutuhan Jadi dua-duanya Ada di energi kamu Yang terkait dengan orang itu Saya lihat orang itu Yang Begitu Butuh dengan kamu By the way Bisa juga kamu Yang seperti itu ya Jadi energinya Ketukar-tukar Tetapi Seperti yang saya katakan tadi Butuh sama butuh Tetapi Sedikit manfaat Yang bisa kamu ambil Dari dia Tetapi dia bisa Mengambil banyak Manfaat dari diri kamu Ya so pentacles ini Kan tentang berkah Tentang harapan Tentang peluang Untuk kamu keluar Mungkin ini adalah doa kamu Ketika kamu tersakiti Terzulimi Sedih Kemudian kamu Melepaskan doa Dan kali ini ada Kesempatan Untuk kamu dapatkan Jadi apakah kamu Mau terima Atau tidak Ya ini Kembali kepada kamu Yang penting Alam itu sudah Memberikan kamu jalan Taurus Oke Semua adalah pilihan Wheel of Fortune ini Kan mengatakan Ada pintu baru Yang kebuka Untuk kamu Silahkan Kalau kamu mau Masuki atau tidak Tapi kalau kamu Terus-terusan berada Dalam situasi ini Akan ada fasenya Perubahan itu Pasti akan terjadi Dengan cara paksa Nine of Cups Ada Elder Ego Yang cukup tinggi Entah ini kamu Ataukah dia Rasa bangga kamu Bersamanya Rasa kepuasan hati Kamu ketika Kamu bersama dengannya Walaupun kamu Disini Tergerus Ya Dan ada Ten of Cups Ada kaitannya juga Dengan keluarga Ini saya lihat Yang ambil manfaat Dari kamu Hingga kamu tergerus Bukan dia aja Tapi keluarganya juga Nih Taurus Gimana ini dong Taurus apakah kamu Sudah bisa membuka mata Pada periode ini Melihat kenyataan Ini situasi yang Gak stabil Situasi yang tidak Menyeimbangkan kehidupan Kamu Tetapi justru Membuat kamu disini Selalu berupaya Untuk menyimbangkan Kehidupan kamu Karena Dia ini selalu Mengambil Dan mengambil Ya Profitnya kamu Oke Full Moon kali ini Kan terjadi Di Houses ke-12 Dan ada Uranus dan Rahu Ini bisa saja Situasi batin kamu Kayak ngerasa Harus dengan frontal nih Pemutusannya Harus dengan Marah-marah Harus dengan Strategi gitu ya Jadi pilihannya ini Saya lihat ada dua Apakah kamu mengambil jalan Kedepannya dengan Marah-marah Menuntut ya Atau dengan strategi halus Ini yang dimaksud Dengan fork in the road ini Kalau dengan cara halus Ya Misalnya kamu Dilingkup pekerjaan Pimpinan bos kamu Atau Rekan kerja kamu Terlalu Adiktif ke kamu Bisa dengan cara halus Kamunya Pura-pura bego ya Atau Dengan cara marah-marah Ngomong ke dia Kamu tiap hari Minta bantu ke saya Begini begono Blah-blah-blah Semuanya Pasti ada konsekuensinya ini Taurus Oke Saran untuk Taurus Kita lihat Dua kartu Holiday Saatnya kamu liburan Tinggalkan dulu Orang-orang yang Adiktif terhadap kamu Oke Berbahagialah Tanpa harus Ngomongin kamu kemana Pergilah bersama Dengan teman-teman kamu Nanti kalau kamu ngomong Kemana Ntar dia cemburu Ntar dia tanya-tanya Ntar dia minta ikut lagi Oke Nikmati Waktu libur kamu Nggak harus pergi jalan Kamu bisa mengunci Diri di dalam rumah Dan rebahan Karena kamu juga kan Taurus itu adalah Kaum rebahan Pinter banget Dan tahu banget Menyamankan dirinya Jadi Yes Nikmati Waktu kamu saat ini Katanya disini The answer you're looking for Can be found During a vacation Retreat Or holiday Getaway Ambil aja dua liburan Untuk melepaskan Energi negatif kamu Dengan kamu melihat Suasana yang baru Kemudian vegetarian Mungkin kamu akan Berubah selera makannya Menjadi lebih doyan sayuran Atau buah-buahan ya Dan katanya memang Ini adalah Pola makan yang baru Untuk kamu Memperbaiki Kesehatan kamu Memurnikan diri kamu Dan menambah Kekuatan kamu Oke Kemudian new home Ada tempat tinggal baru Atau rumah baru Disini Yang Moving is a step In the right direction For you Jadi ini bisa saja Terkait dengan Tujuan kamu Yang baru kedepannya Atau Tentang perlindungan kamu Home itu kan Kalau diibaratkan adalah Perlindungan untuk kita Atau tempat Tujuan kita Kembali Jadi Bukan tentang rumah Bisa saja Bukan tentang properti Tetapi ini tentang Tujuan kamu Ketika kamu berada Dalam persimbangan jalan Adalah Life purpose-nya kamu Kemana kamu nanti Oke Kemana kamu kembali Ini bukan cerita tentang Setelah mati ya Tetapi Di kehidupan ini Dimana tempat kamu kembali Yang membuat kamu nyaman Oke Dan juga Tempat yang bisa melindungi kamu Oke Dan disini summer Everything that you're asking for Becomes you're in the summer time Oke Apapun pertanyaan kamu Ini jawabannya Akan kamu temukan Di Summer Musim panas ya Jadi kalau Di Indonesia Ini musim hujan ya Oke Bisa saja di tahun depan Jawaban dari apa yang Kamu jalani saat ini Mungkin ketika kamu memilih Kamu belum langsung menemukan Kenyamanan Ketenangan Tetapi seiring dengan proses Kamu akan menemukan Oh ternyata Kemarin itu saya gak salah langkah Ternyata Langkah saya sudah benar Oke Taurus saya pikir cukup ya Terima kasih Kalau ada video di channel ini Yang tidak bisa kamu tonton Karena Terkunci Artinya kamu harus join dulu Membership Pilihannya ada Beberapa Silahkan Cek di description box Ada level the moon Ada level the sun Untuk personal reading berbayar Nomor whatsapp saya Ada di deskripsi video ini Jangan lupa di like Comment share ke teman-teman kamu Share ke media sosial kamu video ini Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.